Puji Tuhan, seberapa kita yang ada, kita kembali pada firman Tuhan. Kemudian masuk ke aturan tentang ibadah, tentang kebaktian, kalau dalam terjemahan baru versi LAI, kalau di sini diberi judul Mesbah Tuhan. Kita naik, puji Tuhan. Setelah Bangsa Israel diizinkan melihat Allah dalam kemuliaannya, mendengar suara Allah dari langit, maka ada respon yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan hanya percaya, tetapi juga menyembah. Karena itu selesai memberikan 10 hukum Torah, selanjutnya Allah Israel memberikan aturan tentang penyembahan. Diawali dengan pengulangan atau penegasan dari perintah pertama dan kedua. Kita pernah belajar, seingat saya saat mendalami Injil Yohanes, bahwa saat Alkitab mengulang sesuatu, itu berarti Tuhan ingin perhatian lebih dari kita. Tidak cukup satu kali, karena itu akan membuat kita kurang perhatian, karena itu perlu penegasan. Demikian halnya tentang penyembahan. Tuhan Allah ingin benar-benar Bangsa Israel memperhatikan prihal penyembahan, bahwa ia Allah tidak ada bandingannya. Sama sekali tidak ada dewa-dewi yang sepadan dengannya. Ini pula yang membuat Allah tidak mau disandingkan dengan dewa-dewi lain dengan membuat patung baginya. Dewa-dewi lain, bahasa gampangnya, diizinkanlah dibuat patungnya. Ini bahasa kasarnya ya. Tetapi Allah Israel tidak mengizinkan umatnya membuat patung dari dirinya. Ini sekali lagi untuk benar-benar menegaskan keutamaan ala Israel. Dibandingkan dengan dewa-dewi sesembahan bangsa-bangsa sekeliling mereka. Tidak ada bandingannya ala Israel. Itu yang ingin terus ditegaskan. Walaupun nanti kita belajar sejarah membuktikan bahwa bangsa ini tidak juga mengerti. Masih menganggap ala Israel sama sebanding setara dengan dewa-dewi bangsa-bangsa lain. Karena itu kita dapati dalam sejarah, ala Israel disembah, dewa-dewi bangsa asing juga disembah. Itu benar-benar melukai hati Tuhan. Karena apa? Karena dia memang benar-benar tidak ada bandingannya. Dan kedua, karena ala Israel sudah berkali-kali bilang ke umatnya, aku ini tidak ada bandingannya, tidak boleh disandingkan dengan dewa-dewi lain. Namun, lagi dan lagi bangsa Israel jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Saat kita bicara tentang dosa penyembahan berhala, bukan berarti ala Israel tidak disembah. Dalam banyak kesempatan kita dapati, ala Israel disembah, tetapi juga menyembah ala lain. Itu dosa bangsa ini. Jadi bukan berarti kemudian bangsa Israel tidak menyembah ala Israel. Bukan. Tetap mereka menyembah, tetapi selain menyembah ala Israel, mereka menyembah dewa-dewi lain. Menyembah patung-patung. Itu yang sangat amat melukai hati ala Israel. Karena itu tegaskan di sini, ala Israel itu intoleran. Dia tidak mentolerasi dewa-dewi lain. Dia menolak untuk berbagi kemuliaan dengan dewa-dewi lain. Terus, kita masuk ke pengampunan. Cara atau metode pengampunan yang Allah sediakan saat bangsa Israel melanggar 10 hukum Allah. Berarti ala Israel tentu tahu ya, apa yang akan terjadi. Dia tahu bahwa bangsa ini pasti gagal dalam banyak hal untuk menaati 10 hukum. Karena itu disediakan cara untuk memohon ampun, memperoleh pengampunan. Dan caranya adalah mesbah, korban. Sesuatu khutbah yang tidak pernah saya lupa adalah seorang pendeta, lupa namanya saya. Tetapi si khutbahnya tidak pernah lupa saya. Membandingkan antara istilah kurban dengan korban. Bahasa Inggrisnya, kalau kurban itu sacrifice, kalau korban itu victim. Korban itu sesuatu yang terpaksa. Korban itu victim. Korban kejahatan, korban tenaga, korban, bencana alam, yaitu kondisi terpaksa. Itu korban. Tetapi kalau korban itu sacrifice, itu sukarela. Kita diajak oleh buku ini untuk menelaah sesuatu yang aneh bagi kita saat ini. Yaitu larangan untuk membuat mesbah dari batu pahat. Padahal kan saat batu di pahat itu jadi lebih indah, lebih rapi. Namun, itu dilarang oleh ala Israel. Mengapa? Jawabannya karena ala Israel tidak mau umatnya menyembah seperti bangsa-bangsa kafir menyembah. Contohnya adalah bangsa Mesir dengan piramidanya. Batu yang demikian indah di pahat dan disusun. Ala Israel tidak mau umatnya menyembah dengan cara yang sama bangsa kafir menyembah. Selanjutnya, ala Israel juga tidak ingin ada unsur ketelanjangan dalam penyembahan umatnya. karena itu berpakaian lengkap. Satu alasan tentu karena saat itu penyembahan bangsa-bangsa kafir tidak jauh dari ketelanjangan dan seks bebas atau pelacur bakti. Ritual pelacuran sebagai bentuk penyembahan kepada dewa. Karena itu penyembahan akan tetap biah dicirikan oleh kesederhanaan dan kemurnian. Dengan pemahaman bahwa karya seni yang mahal dan sangat indah berpotensi besar mengalihkan yang mahal dan yang indah itu yang estetis itu berpotensi besar mengalihkan para penyembah fokus yang harusnya kepada Tuhan kepada hal-hal lain kepada keindahan dari mesbah. Itu tafsiran amannya ya. Mengapa tidak boleh disentuh oleh beliung tadi oleh pahat oleh segala bentuk kerajinan batu itu dilarang diterapkan ke atas mesbah. Ya. Prisip mendasar yang perlu kita pahami adalah bahwa jangan sampai sesuatu apapun dari hidup kita mengalihkan fokus sesama yang seharusnya berpusat kepada Kristus. Karena itu kita menolak segala bentuk show unjuk kemampuan contohnya tentu yang gampang adalah mengubah seksi pujian penyembahan menjadi show atau pertunjukan konser rohani. Kita menolak keras hal itu karena sekali lagi distract mengalihkan mengganggu fokus yang seharusnya hanya untuk Tuhan. Ya, terus kembali ke konteks bangsa Israel. Mesbah didirikan bagi Tuhan semata-mata hanya bagi Tuhan. Pertanyaan selanjutnya apa yang terjadi di mesbah? sesuai dengan artinya dalam bahasa asli penyembelihan, mesbah adalah tempat untuk mempersembahkan kurban binatang sebagai pengganti dosa. jadi kita sudah sampai ke apa yang terjadi di mesbah ya. Tadi kita awali dengan mesbah itu harus seperti apa? sederhana dan murni. Masuk ke penyembelihan. ada dua jenis kurban penyembelihan yang dicatat di dalam keluaran 20 ini pertama adalah kurban bakaran kedua kurban keselamatan. Tadi kita sudah baca kan keluaran 20 ya. itu di ayat 24. Oke. Perbedaannya adalah pertama kita lihat dulu korban bakaran. korban bakaran binatang yang dikorbankan dibakar habis setelah disembeli darah yang dipercikan korban dibakar habis oleh api menyisakan abu. korban ini untuk penebusan dosa. saat kita sudah masuk ke pembahasan kurban tentu kita harus jaga pandangan kita kesalip supaya setiap yang kita belajar renungkan balikan kesalip balikan kesalip pasti cinta kita bertambah-tambah pada Kristus puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan korban bakaran dalam bahasa aslinya mengandung arti naik ke atas itu mengindikasikan penerimaan Allah asap yang naik lurus ke atas itu menggambarkan menjadi simbol dari penerimaan Allah dipuaskannya hati Allah catacara dari buku Emmanuel In Our Place karya Premper Longman dikatakan di sana pertama kurban di bawah ke depan mesbah kemudian si pembawa kurban menumpangkan tangan ke atas binatang tersebut itu merupakan simbol bahwa si pendosa manusia berdosa ini digantikan posisinya oleh si binatang ini binatang ini mati supaya si pendosa enggak mati menjadi lambang pergantian posisi umat yang harusnya mati karena dosa karena dosa dia datang menghadap Allah Maha Kudus harus semati tetapi digantikan oleh kurban binatang itu yang pertama kedua adalah korban keselamatan berbeda dengan kurban bakaran kurban keselamatan hanya lemaknya saja yang dibakar tadi kan kita bahas yang pertama korban bakaran semuanya dibakar habis si binatang kurban tetapi di korban keselamatan hanya lemaknya saja yang dibakar dalam bahasa aslinya itu selanim yang daripadanya kita mengenal kata shalom dari bahasa aslinya kita tahu bahwa kurban ini mengindikasikan pemulihan relasi jadi tetap bicara tentang pengempunan dosa tetapi penekanannya berbeda korban keselamatan itu menekankan tentang pulihnya pulihnya hubungan antara Allah Maha Kudus dengan manusia yang sudah digantikan posisinya oleh si binatang tadi tadi sudah disinggung hanya lemaknya saja yang dibakar bagian lain dimasak sampai lembut kemudian dimakan oleh si pembawa kurban ini simbol dari merayakan Tuhan merayakan belas kasih Tuhan kasih karunia Tuhan anugrah Tuhan semikian rupa anugrah itu besar limpah sehingga hanya lewat penyembelihan kurban binatang kita bisa umat Israel bisa benar-benar berdamai punya hubungan yang benar dengan Allah Israel huji Tuhan tentu kedua jenis korban ini digenapi secara sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus ialah yang mati bagi kita menggantikan posisi kita mendamaikan kita dengan Allah menjadi pendamai terhadap dosa-dosa kita sehingga kita bisa punya hubungan yang shalom yang damai dengan Allah puji Tuhan kita diskusi dulu saya seakan burini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan boleh soal kurban bakaran kurban keselamatan penyembahan aturan tentang ibadah bangsa Israel itu ribet banget sebenarnya penyembahan penyembahan taca Arya mau nambahin boleh teman-teman Diana atau Nier coba disini usah jadi pendium ngomong aja Nggak nggak bisa komen apa-apa saya juga sebenarnya nggak bisa komen mungkin yang canggih-canggih bisa berkomen Ria kita semua canggih di agar dipenem aja kasih Mami Abe lagi sebagai pendengar dulu karena lagi di luar Dian mungkin Dian Kasepta mau nambahin atau Nier boleh kok Nggak ya yaudah kita lanjut aja ya soal ini kita ini dulu ya kita lanjut nanti Kak Suci yang baca ya Kak keluaran 21 ayat 1 sampai 11 Oke Marin Oke makasih tentang Hak Buda Ibani peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka apabila engkau membeli seorang Buda Ibrani maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya tetapi pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa jika ia datang seorang diri saja maka keluar pun ia seorang diri jika ia mempunyai istri maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata aku cinta kepada tuanku kepada istriku dan kepada anak-anakku aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu dan tuannya itu menusuk keringannya dengan penusuk dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak lelaki keluar jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan jika tuannya itu mengambil perempuan lain dia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu pakaiannya dan persetubuhan dengan dia jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang kelusan apa-apa oke makasih terima kasih terima kasih pasal pasal sampai nanti pasal 40 kitab keluaran tidak lagi seperti film yang menarik untuk ditonton karena kita akan belajar aturan sipil kemudian aturan tentang kemah suci aturan aturan ini tidak punya kaitan langsung dengan hidup kita di zaman ini kemudian tidak juga berbentuk cerita yang bisa kita nikmati nanti hanya seru di pasal 32 saat membahas tentang lembu emas pasal 21 sampai 24 sendiri diberi nama kitab perjanjian itu ada di keluaran 24 ayat 7a kitab perjanjian the book of covenant salah satunya nanti kita bahas tentang yang namanya hak budak ibrani ini masuk di dalam the book of covenant kitab perjanjian apa maksud kita perjanjian diberikan sebagai petunjuk bagi bangsa Israel dalam menerapkan 10 hukum moral ke dalam kehidupan sehari-hari ala Israel sudah memberikan 10 hukum Torah maka kitab perjanjian diberikan supaya atau sebagai penuntun bagi bangsa Israel menerapkan mengaplikasikan 10 hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari kitab perjanjian diberikan juga oleh ala namun berbeda kalau 10 hukum ditulis oleh jari ala sendiri maka kitab perjanjian ditulis oleh Musa itu ada di ayat 24 ayat 4a jadi dengan tersirat memberitahu kita bahwa bobot dari aturan-aturan sipil yang tercatat dalam kitab perjanjian berbeda dengan 10 hukum moral tadi kan 10 hukum moral itu bobotnya lebih tinggi lebih mengikat sedangkan aturan-aturan sipil di buku perjanjian itu bersifat less fundamental bobotnya masih di bawah 10 hukum moral 10 hukum torat tapi tentu tidak bisa kita lewatkan begitu saja aturan-aturan ini karena dicatat dalam alkitab tentu bermanfaat bagi kita sesuai dengan Timotius 3 ayat 16 peraturan pertama itu berkaitan tentang berkaitan dengan perbudakan dengan cara yang sama Allah memulai 10 hukum moral hukum sipil pun dimulai dengan membawa bangsa ini mengingat bahwa mereka pun adalah mantan budak dulunya budak karena itu sungguh absurd unthinkable saat mereka bebas mereka hidup sebagai orang bebas eh mereka memperlakukan sesama seperti Firaun memperlakukan mereka itu absurd antikabel karena itulah aturan tentang perbudakan diberikan Alkitab tidak pernah mendukung perbudakan namun juga Alkitab tidak menutup mata bahwa perhambaan itu tetap akan terus terjadi terus ada hadir di sejarah kemanusiaan sampai saat ini ada Tuhan ada pegawai kalau kita sebut sekarang ada majikan ada asisten rumah tangga yang membedakan dari perbudakan dengan perhambaan Alkitab Alkitab itu menghapuskan penyalahgunaan di dalam relasi antara Tuhan dan hamba jadi entah kita sebutnya apa mau kita sebut sebagai Tuhan Budak Majikan Hamba Nyonya asisten rumah tangga mau apa hubungan tersebut namun yang menjadi penekanan dalam Alkitab adalah Alkitab meniadakan penyalahgunaan hubungan tersebut kita lihat beberapa perbedaan perhambaan di Israel dengan perhambaan atau perbudakan yang ada di budaya bangsa-bangsa lain pertama di Israel perhambaan itu bersifat sukarela tidak kebagi orang Ibrani Alkitab mengutuk keras perdagangan manusia kita kenal istilah sekarang human trafficking itu di keluaran 21 ayat 16 keluaran 21 ayat 16 berkata seperti ini siapa yang menculik seorang manusia baik ia telah menjualnya baik orang itu masih terdapat padanya ia pasti dihukum mati jadi dikutuk perhambaan yang disertai dengan pemaksaan kekerasan dikutuk oleh Alkitab oleh ala Israel kedua perbedaannya tadi kan yang pertama tidak dengan paksa kedua perhambaan di Israel itu bersifat sementara enam tahun menjadi hamba seorang Tuhan maka di tahun ketujuh si hamba itu keluar sebagai orang yang merdeka jadi tidak untuk selamanya tidak hanya itu menurut catatan ulangan 15 ayat 14 ulangan 15 ayat 14 engkau Tuhan harus harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya kepada si hamba yang merdeka dari kambing dombamu dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu sesuatu dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan alamu haruslah kau berikan kepadanya kepada si hamba yang keluar sebagai orang merdeka itu jadi si Tuhan tidak membiarkan si hamba keluar dengan tangan kosong tetapi punya kewajipan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk si hamba memulai hidup yang baru ini sungguh menjadi bukti bahwa Alkitab mengatur perhambaan itu dengan tujuan mulia tujuan yang konstruktif dimana baik si Tuhan maupun si hamba memperoleh keuntungan dari relasi Tuhan dan hamba tersebut jika para pengusaha Kristen mengerti prinsip ini luar biasa ya Kristenan pasti banyak menjangkau jiwa-jiwa tetapi sungguh menyedihkan sekarang ini banyak tuan-tuan yang menyandang perdikat Kristen tetapi menjadi ketuan yang pelit kejam menjadi bos menjadi pengusaha yang hitung-hitungan banget sangat amat menyedihkan kalau relasi ini aturan tentang relasi perhambaan ini dimengerti oleh para pengusaha Kristen waduh banyak jiwa-jiwa dimenangkannya gak perlu banyak ngomong banyak jiwa dimenangkan ini ya ya di Israel perhambaan itu menguntungkan dua belah pihak si tuan sangat terbantu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan si hamba itu menerima segala sesuatu yang ia butuhkan untuk kemudian setelah bebas ia hidup mandiri produktif di tengah-tengah masyarakat jadi saat si hamba keluar dia tidak hanya menerima modal dalam bentuk materi tetapi si hamba juga sudah menerima pengetahuan menerima pelatihan pendisiplinan dari tuannya sehingga benar-benar menjadi pribadi yang siap terjun ke masyarakat menjadi tuan dipersiapkan menjadi tuan si hamba ini menjadi bos si hamba ini menjadi pengusaha si hamba ini makanya tadi yang saya bilang kalau pengusaha-pengusaha Kristen mengerti kebenaran ini indah benar ya indah banget mindset pengusaha Kristen ini pegawai bukan hanya terus jadi pegawai yang diperas mulut tenaganya tetapi ini pegawai suatu saat nanti benar-benar bisa mandiri tentu enggak semua bisa jadi pegawai yang mandiri ini kita lihat ada yang memilih si hamba yang memilih tetap menjadi hamba tetapi mindset-nya itu sudah beda mindset pengusaha Kristen yang bisa seperti ini waduh luar biasa saat ini terjadi sekali lagi enggak perlu banyak ngomong si pengusaha-pengusaha Kristen jadi berkat mereka luar biasa ya kita mundur sedikit alasan para hamba ini jadi hamba adalah umumnya mereka karena terlilit oleh hutang mungkin karena cara mereka berusaha cara mereka menyimpan uang lalai ceroboh sehingga mereka terjerat hutang atau karena juga mereka jadi pencuri kemudian dihukum menjadi budak kurang lebih seperti yang saya mengerti sejauh ini bisa nanti dilengkapi nah tadi orang yang ceroboh orang yang bahkan tidak bertanggung jawab dengan mencuri tadi dalam 6 tahun dilatih sedemikian rupa sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi irresponsible orang-orang yang ceroboh tadi yang suka lalai tadi itu benar-benar dilatih oleh Tuhannya oleh Tuhannya sehingga dapat menjadi orang-orang yang mandiri orang-orang yang produktif di tengah-tengah masyarakat wow luar biasa aturan ini ya ya ketiga ini sedikit lebih rumit perbedaan ketiga menyangkut urusan rumah tangga dikatakan jika ia datang sendiri bebasnya sendiri datang dengan anak istri ke sebuah rumah menjadi hamba seorang tuan maka saat jadi orang bebas anak istri pun dibawa tetapi jika si hamba laki-laki ini menikah saat jadi hamba menikah dengan hamba lain hamba perempuan dari si tuan maka saat si hamba laki-laki keluar dia gak boleh bawa istri dan anak-anaknya tentu ini langsung secara gampang membuat banyak orang berpikir oh ternyata Alkitab bukan hanya memperbolehkan tapi seperti mendorong perceraian karena tadi ya laki-laki si hamba laki-laki itu bebas tetapi istrinya anak-anaknya harus tetap di rumah tuannya karena itu membingungkan kan apa sih maksud Allah Israel ya ini terjemahan yang aman benar-benar menurut saya ya ya untuk mengerti hal ini tentu kita tidak bisa keluar dari konteks budaya saat itu saya itu status perempuan dan anak-anak sangat lemah karena itu perlu perlindungan nah yang dikhawatirkan adalah si hamba laki-laki tadi yang mungkin dulu mencuri kemudian dihukum jadi hamba saat dia bebas setelah tujuh tahun ternyata belum berubah mentalnya pola pikirnya pola hidupnya jika istri dan anak-anaknya ikut padahal istri anak-anaknya ini adalah dibawa naungan sang tuan kan tetap posisinya statusnya istri dan anak-anaknya adalah hamba dari si tuan jika dibawa oleh si hamba laki-laki tadi keluar dari rumah si tuan maka ada kemungkinan si hamba laki-laki kembali terjerat terbelit oleh hutang dan yang menjadi korban terparah adalah istrinya dan anak-anaknya karena itu aturan ini ingin memberi proteksi yang penuh terhadap perempuan dan anak-anak dengan mengatur bahwa mereka harus tetap di rumah Tuhannya sampai si hamba laki-laki ini benar-benar bisa membuktikan bahwa dia produktif sehingga dia bisa pada akhirnya menebus istri dan anak-anaknya dengan uangnya sendiri yang menjadi bukti bahwa ia sudah berubah ia tidak lagi lalai tidak lagi ceroboh tidak lagi mencuri tapi dia benar-benar menjadi seorang pria yang bertanggung jawab sehingga sungguh-sungguh saat ditebus istri dan anak-anaknya berada di bawah perlindungan seorang pria yang benar-benar bertanggung jawab itu tafsirannya yang dijaga di aturan ini adalah supaya benar-benar si istri dan anaknya terlindungi jadi benar-benar akitab kita Allah Israel itu memperhatikan kaum yang lemah lebih cepat lagi sekarang tentang hamba perempuan ini pun kita perlu lihat konteks budaya karena dikatakan tadi oleh Kasuci dibaca ayatnya saat seorang anak perempuan dijual kita dengar saja sudah serem mana tega saya jual Jesse sesusah-susahnya saya tidak mungkin istri saya yang menjual anak perempuannya tetapi dalam budaya saat itu saat seorang anak perempuan dijadikan hamba di sebuah keluarga bukan dengan maksud buruk saat menjual anak perempuannya papa mama tidak punya maksud untuk membuangnya tetapi untuk memberi jalan peluang ke masa depan yang jauh lebih baik karena saat masuk ke sebuah rumah dari si Tuhan yang kaya ini maka si hamba perempuan punya kemungkinan besar jadi menantu si Tuhan ya itu yang terjadi dalam budaya saat itu karena itu saat seseorang mengkritik akitab itu seksis atau merendahkan wanita itu salah ya sederah malam hari ini salah itu ya maka perdalami firman Tuhan perdalami aturan-aturan akitab kita mengerti bagaimana Israel itu menjaga kepentingan kaum yang lemah yang saat itu diwakili dengan sangat sempurna dan melekutip oleh perempuan dan anak-anak saat mereka tidak punya pria yang bertanggung jawab sengsara banget mereka sengsara banget mereka ya ini dimasukkan pengetahuan dari Junior kalau Jawa Barat Indra Maye Subang et cetera anak-anak kerempuan dijual oleh orang tuanya untuk menopang keluarga anak yang cantik dan diingini untuk masuk pelacuran jadi kebanggaan ortu yang punya masa depan baik ya bela jauh ya bela jauh banget antara budaya bangsa-bangsa lain dengan budaya yang ala Israel ingin terapkan atas bangsa Israel jauh benar-benar jauh banget ya ya oke diulang dikit tadi ya papanya menjual anak perempuannya bukan untuk membuang tetapi untuk meningkatkan masa depannya ya jadi si gadis madusu ya masa depannya suram banget jika tetap dengan si ayah nah si ayah yang miskin ini mengirim si anak ke rumah seorang kaya dengan harapan akan menjadi akan menjadi anggota tetap dari keluarga si orang kaya itu ya sekian lagi kalau kita bayangkan sekarang gak dapat ya sulit kita masuk ke budaya saat itu ya tapi inilah yang terjadi kita belajar kita renungkan supaya kita bukan coba menerapkan kembali yang apa yang ada di sini ya tetapi mengambil prinsipnya tentu yang berpusat kepada Kristus itu kan kita yang gunanya belajar kita malam hari ini seperti itu ya kondisi menjadi anggota tetap di sebuah keluarga itu terjadi saat si hamba perempuan menikah dengan anak laki-laki si Tuhan ini kondisi yang ideal yang ingin papa mama si hamba perempuan terjadi atas hidup anak perempuan yang dia sayangnya tentu ya puji Tuhan puji Tuhan ya untuk melindungi sekarang sekali lagi ya anak perempuan masuk ke sebuah rumah lepas dari pengawasan orang tua itu sangat amat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan si anak perempuan bisa di aduh serem ya secara kasar di perbudak atau si anak perempuan bisa dijual ke pedagang budak atau bahkan di bebaskan secara sembarangan kalau tadi kita sudah mulai bedakan kan kalau hamba laki-laki itu bebas ya memang dia punya punya power saat itu laki-laki ya jauh lebih kuat saat itu laki-laki ya yang kita tidak temukan saat itu dengan yang namanya perempuan dan anak-anak sangat amat lemah mereka saat sekali lagi ya terus saya ulang-ulangnya saat perempuan anak-anak tidak punya pria yang bertanggung jawab si pria mah masih bisa enak-enak aja mungkin ya tapi si perempuan anak-anak itu menderitanya luar biasa menderitanya luar biasa berbeda dengan sekarang kalau sekarang banyak perempuan-perempuan yang mandiri kan saat itu gak kebayang saat itu kalau sekarang ya banyak perempuan bahkan jadi bos jauh sekali ya karena itu kita perlu bawa imajinasi kita ke budaya saat itu ya seorang perempuan yang tidak ada di bawah naungan sebuah rumah tangga itu rentang terhadap berbagai bentuk bahaya karena itu tadi ya untuk menghindari tuan yang jahat bos yang jahat maka ada tiga peraturannya jadi saat seorang gadis perempuan masuk ke sebuah rumah kemudian ternyata si tuannya jahat maka ada tiga proteksi pertama jika ternyata tuannya tidak suka dengan si anak perempuan maka si tuan wajib membiarkan wanita ini bukan wanita anak perempuan ini gadis ini ditebus oleh orang tuannya itu yang pertama jadi gak ada alasan tetap di rumah si tuan tetapi di kasarin atau kemudian dijual ke bangsa lain itu gak ada opsi seperti itu opsinya adalah kalau ternyata si tuan gak seneng kembalikan ke orang tuannya hello her family to ransom ransom her ya kedua jika jika ternyata si tuannya senang terhadap si gadis tadi dan menginginkan si gadis untuk menjadi menantunya maka segera bisa masukkan namanya kondisi dijodohkan atau tunangan dalam posisi ini saja ia sudah menjadi anggota keluarga dari si tuannya inilah disebut dengan adopsi si gadis tadi yang gak punya masa depan madesu karena punya orang tua yang miskin diadopsi jadi anak orang kaya baru kondisi ketiga kondisi ketiga untuk melindungi si gadis budak atau gadisnya di hamba tadi kondisi ketiga adalah jika si hamba perempuan kemudian batal jadi menantu atau kemudian si anak dari si tuan ini menikah lagi dengan perempuan lain bagaimana nasib si gadis hamba ini alkitab mengatur ala israel mengatur bahwa apapun yang terjadi si tuan harus mencukupi kebutuhan pertama makanan kedua pakaian dan ketiga marital rights yang kebutuhan besar adalah kalau kita langsung diterjemahkan sebagai persetubuhannya jadi gampangnya gambaran sekarangnya adalah saat si anak bos melakukan poligami maka si gadis atau hamba perempuan ini harus tetap dipenuhi kebutuhan makan pakaian dan persetubuhan oleh si anak bos ini jika itu gagal maka jika tidak berhasil jika si bos tidak mampu si anak bos tidak mampu memenuhi kebutuhan ini maka si gadis si hamba perempuan tadi dibebaskan tanpa membayar apa-apa ya oke bisa diulang lagi nanti ya dalam youtube masuk ke bagian akhir dari bab ini bagaimana aturan perhambaan ini menggambarkan keselamatan di dalam kristus kita sudah melihat tadi saat seorang gadis diperhamba oleh tuan yang jahat ia bisa ditebus dan kembali ke rumah orang tuanya kemudian kita juga sudah lihat tadi saat seorang hamba perempuan madesu masa depan suram ia bisa menjadi bagian dari keluarga kaya raya saat menikah dengan anak seorang tuan ini menjadi gambaran bagaimana kita sebelumnya jadi hamba dari tuan yang jahat tuan tuan yang kejam yaitu si iblis ini hamba dosa tuan kita dulu itu jahat kejam kristus mati ia disalibkan sehingga ia bisa membayar harga kita dan menebus kita sehingga kita menjadi orang yang bebas dan kembali ke rumah rumah bapak kita di surga kita yang merupakan manusia-manusia madesu tanpa harapan kita bisa menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah yakni saat kita menikah dengan kekasih jiwa kita Yesus Kristus ya ini gambaran dari aturan perhambaan ya tentu gambaran terindah adalah saat kita bahas di ayat keberapa itu ya saat si hamba ayat kelima ya dari keluaran 21 jika budak itu sungguh-sungguh berkata aku cinta kepada tuanku ya inilah yang menjadi gambaran yang terindah dari aturan perhambaan ini yaitu saat aturan diberikan ini saat seorang budak mau menghambahkan dirinya seumur hidup kepada seorang tuan di dalamnya terkandung unsur deklarasi formal dihadapan banyak orang publik ya kemudian juga dihadapan Allah selanjutnya si hamba dibawa ke tiang pintu rumah dari si tuan kemudian dilanjutkan dengan penindikan telinga penusukan telinga ini kemungkinan besar ada darah ya blood of covenant antara tuan dan hamba telinga merupakan bagian terpenting dari seorang hamba karena telinga menunjuk kepada ketaatan ya pertanyaan pentingnya adalah kok bisa sih seorang hamba mengambil keputusan seperti ini menjadi bahasa kasarnya budak seumur hidup baginya udah gak ada peluang untuk jadi orang bebas lagi sampai ia mati kok bisa sih jawabannya adalah cinta jawabannya adalah cinta karena cintanya kepada tuannya itu yang membuat si hamba dengan senang hati menghambakan dirinya seumur hidup baginya tak ada pilihan yang lebih baik daripada terus menjadi hamba dari si Tuhan pertanyaan selanjutnya adalah Tuhan semacam apa yang bisa menerima pengabdian semacam ini tentu adalah Tuhan yang penuh cintanya yang memberikan cinta luar biasa kepada hambanya Tuhan yang penuh cinta yang memperlakukan hambanya sebagai sahabat tentu ini gambaran dari hubungan kita dengan Tuhan Tuhan kita mau kita seperti Daud ini gak keluar di bahasa Indonesia ya kode bahasa Inggris ini keluar korban persembahan engkau tidak inginkan tetapi telingaku ditindik itu yang membuat engkau senang ya Tuhan Daud ingin bilang disini menyenangkan hati Tuhan itu lebih dari sekedar melakukan melaksanakan ibadah korban bakaran korban keselamatan Daud sangat amat mengerti apa yang membuat Tuhan senang adalah ketaatan seumur hidup ditindik telinganya ini ya sekali lagi ini gak keluar di bahasa Indonesia ini gak keluar ya Allah kita Tuhan kita mau kita seperti Daud yang paham bahwa menyenangkan hati Tuhan itu lebih dari sekedar melaksanakan ibadah rutinitas menyenangkan hati Tuhan itu berarti menghambakan diri kita seumur hidup mendengarkan menaati perintah Tuhan kita seumur hidup puji Tuhan puji Tuhan kiranya malam hari ini kita semua diberkati tentu masih ada bagian-bagian yang saya lewatkan tapi kiranya apa yang kita selalu belajar malam hari ini dapat kita renungkan sungguh-sungguh memperlengkapi kita dalam kita menjalani hubungan kita dengan Tuhan karena sekali lagi sangat indah saat kita mendalami aturan tentang perhambaan ini luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita pantas disyukuri pantas kita merayakan kasih Tuhan Tuhan yang pantas terima cinta kita puji Tuhan selamat malam Tuhan Yesus berkati puji Tuhan luar biasa ini tentang perbudakan tentang apa yang pertama tadi tentang mesbah mungkin teman-teman ada yang mau apa ya tambahan atau apa boleh atau ada yang mau bertanya mau nanya Marim oh boleh boleh itu tadi yang ditekankan anak muda perempuan kalau anak muda laki-laki enggak terlalu di aturannya apa karena secara tenaga dia lebih kuat secara fisik seperti ayahnya yang muda mungkin gitu kali ya jadi yang lemah yang lebih diangkat mungkin ya nanti coba kalau lihat tadi dengar dari pembahasan bengsemi sih anak gak di apa ya maksudnya gak ada bilang anak perempuan anak laki-laki enggak ya semua anak-anak tapi mungkin kalau anak laki-laki lebih berpower kali ya kasih cinta dikebabin gitu makanya makanya gak terlalu dijabatkan banget karena itu yang perempuan saat itu kayaknya iya ya karena yang diharapkan menikah dengan anak tuannya itu kan yang perempuan ya anak muda iya iya biar naiklah derajatnya kan pada hari kartini yang harinya jadi kita udah sekolah ya udah sekolah hari ini pas iya benar pas banget udah para mandiri iya kita sama kartini kartini luar biasa kita kan wonder woman wonder woman aja kalah sama kita cuman tadi pikirannya oh iya ya anak laki-laki kenapa tidak aturannya gak sedih mungkin dia kalau sudah besar lebih udah ini kali udah apa maksudnya pasti pasti lebih apa sih udah ada powernya lebih kuat tenaga fisiknya ya kan kalau disana kan mungkin jaman dulu sana mungkin tenaga kan yang di yang diperlukan kan bukan otot lah istilahnya otot lah ya bukan otot betul puji Tuhan ya kita tinggal di jaman sendiri benar nanti bisa bisa diluruskan sama bapak siapa tau salah ya pemahaman kita betul ada teman-teman yang lain selain Kak Suci mau nanyain itu seperti itu enggak ada coba Papa mau jawab enggak yang Kak Suci nanya sebentar ya kenapa anak laki-laki itu enggak dijabari jadi bisa dijabari anak puan-puan mungkin tadi udah dibahas kali ya tafsirannya ya itu ya laki-laki bisa jadi mengurus diri sendiri ya jauh lebih mudah anak laki-laki untuk mengurus diri sendiri itu aja itu aja Kak kayaknya jawabannya mirip-mirip sama pemikiran kita padahal kalau laki-laki zaman sekarang enggak bisa mengurus sendiri ya Kak masih diurus sama kita ya lalu Diana Niar akan lihat kalau sudah berumah tangga laki-laki itu lebih diurusin dibandingin kita perempuan-perempuan beneran beda-beda zaman Mari oh beda-beda kita ke rumah-kemasa lalu baru paham apa Nah kalau laki-laki yang zaman dulu kalau mungkin enggak ada anak laki-laki yang enggak ada minyak pura mungkin tunggu jadi pencuri baru dia jadi budak lagi kan yang jadi pencuri itu kan jadi budak tuh ketangkep anak laki-laki itu nanti jadi pencuri nanti dia yang suka mencuri anak laki-laki anak ya oh ya berarti anak perempuan berarti justru lebih bagus dulu tuh ya mungkin bisa jadi seperti itu ya zaman dulu tuh lebih serem kalau zaman sekarang kalau kata niar apa tuh yang dijual gitu kan malah untuk supaya hidupnya lebih oke malah menjual diri jauh banget emang ya sama pemahaman budak-budak yang kita lagi pelajarin ya ada tambahan lain sudah malam ya yaudah kalau enggak kita tutup ya BS kita malam ini terima kasih teman-teman yang udah bergabung malam ini supaya kita terus diberkati oleh pelajaran firman Tuhan biar kita lebih lagi mengerti dan lebih lagi dapat melakukannya nanti saya minta doa penutup niar ya sambil bantu doa untuk mamahnya Baurora terakhir dapat infosi masih belum stabil gitu masih di ruang ICU ya pokoknya yang terbaik buat mamahnya Baurora terus berdoa juga buat mamahnya Cia Agnes yang hari ini ulang tahun tidak tidak aja oke hari ini oke ya mari teman-teman kita hendakkan hati kita mau berdoa sama-sama terima kasih ya Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan karena kami telah belajar lagi ya Tuhan sesuatu yang terus mengingatkan kami ya Tuhan Yesus mengingatkan kami ya Tuhan apas kelemahan kami Tuhan Yesus dan kebutuhan kami ya Tuhan akan Engkau juru selamat Tuhan Yesus Tuhan kami menyadari kami mengakui begitu lemahnya ya Tuhan kami sebagai anakmu ya Tuhan Yesus seringkali kami menduakan Engkau ya Tuhan Yesus seringkali kami ya Tuhan secara sadar atau tidak sadar melukai hatimu ya Tuhan dengan ilah-ilah lain ya Tuhan yang ada dalam diri kami Tuhan Tuhan kau mengerti keperbatasan kami Tuhan Tuhan kau mampukan kami Tuhan Yesus ajarkanlah kami untuk berkenan di hadapanmu hari demi hari ajarkanlah kami untuk terus ya Tuhan berjalan dalam roh dan berbenaran ya Tuhan Yesus mengenal ya Tuhan Yesus cintamu lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus sehingga kami tidak membutuhkan hal-hal lain ya Tuhan di dunia ini untuk terus ya Tuhan memuaskan hati kami selain Engkau Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk malam yang indah ini Tuhan kami juga terberkati ya Tuhan Yesus mendengar pengajaran yang kami dengar malam hari ini ya Tuhan betapa kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus kami telah membebaskan ya Tuhan Yesus dari segala perbudakan dari segala dosa ya Tuhan Yesus kami menemukan kebebasan ya Tuhan Yesus yang sejati kami menemukan ya Tuhan Yesus hindukan di bawah salibmu ya Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan kami juga ingin terus ya Tuhan Yesus menjadi saksimu terus menjadi alatmu bagi dunia ini ya Tuhan mungkin banyak di dunia ini ya Tuhan Yesus hal-hal ketidakadilan ya Tuhan Yesus masih banyak yang digerikan ya Tuhan yang kami dengar di dunia ini ya Tuhan untuk itu ya Tuhan biarkanlah kami dengan kekuatan yang daripadamu Tuhan Yesus bisa terus ya Tuhan Yesus menjadi berkat bisa terus ya Tuhan Yesus memberikan yang terbaik ya Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus Tuhan kami malam hari ini juga bersatu hati berdoa ya Tuhan untuk saudara kami bau aurora ya Tuhan Yesus Kristus yang mana mamanya sekarang sedikit lemah di rumah sakit Tuhan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berdaulat Tuhan kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang berdaulat ya Tuhan Tuhan yang memiliki melapang kami semua Tuhan kami percaya Tuhan Yesus berdoa dan mamanya sekarang dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa tangan-Mu terus menjamah ya Tuhan Yesus mamanya dan keluarganya ya Tuhan kami percaya Engkau telah melakukan dan akan terus melakukan yang terbaik ya Tuhan Tuhan berikan kekuatan Tuhan berikan kedamaian ya Tuhan Yesus berikanlah cita bahkan ya Tuhan buat bau aurora dan keluarganya ya Tuhan Yesus kalau kita harus berjalan akhir-akhir ini ya Tuhan Yesus dalam ketidakpastian dalam lembah yang gelap ya Tuhan ya Tuhan kami serahkan bau aurora kami serahkan keluarganya dan terlebih lagi mamanya ke dalam tangan-Mu juga Tuhan Yesus untuk mamanya Kak Nes yang hari ini berulang tahun Tuhan terima kasih untuk satu tahun lagi yang kau menemukan ya Tuhan Yesus buat mamanya ya Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat-Mu yang limpah terima kasih untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan Yesus bagi mamanya dan keluarga Kak Nes ya Tuhan ya Tuhan Yesus berkati mamanya pakai terus luar biasa ya Tuhan Yesus mamanya boleh hidup di dunia ini ya Tuhan terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan untuk PS kami ke depannya Tuhan Yesus terus menjamah ya Tuhan hati di sekitar kami Tuhan Yesus makanya kami belajar-belajar terus ya Tuhan tetapi Tuhan pakai melalui apa yang kami pelajari ya Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus yang kami lakukan ya Tuhan Yesus terus berkena di hadapan-Mu terus berbuah-buah ya Tuhan bagi setiap orang ya Tuhan Yesus di sekitar kami terima kasih ya Tuhan Yesus sebentar kami akan segera mengakhiri babes tadi ini terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan berikan ya Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu dan terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hari yang telah Engkau jaga Engkau turah lindungi terima kasih Tuhan kami berdoa kami sudah berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin amin makasih Nia makasih